Hai aku tak bisa maafkan terlanjur Wow keren banget trailernya ya Brian sama Rita kita pengen tanong ini ceritanya tentang apa sih kita ceritanya tanpa spoiler gini deh tiga karakter yang berbeda oke dengan tiga background sama kehidupan berbeda menemu cahaya mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing oke jalan menuju lebih benar tapi dengan proses yang berbeda-beda ada tiga kan ada Amanda Rawless oke Khadija ada Niko aku sama Kamala Rahel Amanda maaf nggak bisa datang hari ini cuma kita dua tapi mudah-mudahan nanti bisa keren itu syutingnya kayaknya jadi Indonesia ya syuting di Belanda tahun 2020 awal ya tapi semuanya di Belanda atau ada ada beberapa adegan yang ada beberapa scene yang di Indonesia tapi 95% itu di Belanda Rita Nurmaliza Lizar ini jadi siapa kamu aku nantikan Rahel Amanda berperan sebagai Kemala aku disini jadi roommatenya Kemala ah ini siapa lagi sih yang lain yang lain komedian dan aku Mika Ridwan Remin yang tadi ya yang pake kupluk ya ada Mbak Oki Setrinadewi iya sebagai Fatimah Fatimah betul sekali kok tau kalau ada misalnya ternyata ada Mbak Maudie Kusnaidi sebagai ibunya Kamala Karahel Amanda sama ya banyak pemain ada pemain Belandanya juga jadi kayak ya mudah-mudahan kalau lengkapnya ada yang ada Mbak Dewi Irawan jadi ibunya Kamala ada Floris Bosma sebagai Niels ada itu yang cowok Belanda tadi Nah ini kalau bahasa Belanda kamu dong yang bisikin aku ntar aku ngomong aja bisa tapi udah beneran deh ngomongnya kayak Yasmin Foxing gimana nih Angel Angel Rolof sebagai ibunya Khadija ya Alart Warnas sebagai Mister Gustav misalnya Gustav papanya kayaknya oh oke Rita disini ada Cinta Segitiga juga berarti iya ada iya iya ada takut spoiler ya kalau karakternya Rita kayak gimana disini kalau aku disini sebagai apa ya bad influence lah untuk Kamala gitu oke lebih tepatnya mungkin dia salah satu triggernya si Rahel Amanda untuk bisa berubah jadi orang yang lebih baik gitu oh gitu pokoknya film ini keren banget karena ada unsur percintaan unsur persahabatan juga unsur agamanya juga unsur pecara jati diri ya kalau buat aku iya jadi pesannya pesan-pesan dari film ini sebenernya apa beda-beda makanya aku bilang itu uniknya film ini kan ada 3 karakter berbeda dan cara mereka mencari jati diri atau cahaya merindu cahaya dari Amsterdam itu beda-beda jadi kayak semua yang kan ini udah sempat screening-screening jadi pelajaran yang mereka ambil itu beda-beda dari semua orang ada dari sisi Rahel Amanda, sisi Niko, sisi Amanda Raul, sisi Rita jadi kayak beda-beda tergantung yang nonton kayaknya aku kalau nonton perlu ditemenin deh kayak aku tuh nonton salah-salah ayo 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 tatis Artis hebat. Oke. Nah jangan lupa buat sahabat jasiat nonton film. Filmnya ini keren banget. Tadi kita liat trailernya. Gambaran pemain-pemainnya. Terus sedikit bocoran cerita-ceritanya. Merindu cahaya The Amstel. Mulai tanggal berapa? 20 Januari. 20 Januari. Jadi Bioskop kesayangan kita. Eh tapi kalo gue nanya The Amstel itu artinya apa? Ada daerah? Amstel itu daerah? Amstel itu kalo kalian liat ada. Amstel selatan itu? Bukak. Bukak. Jangan cingkat cingkat itu. Anak mana? Anak Jakut Jakarta. Ya beda kan Belanda ini mah. Kepadaan nama Amsterdam itu dari Amstel sama Damnya. Oh. Karena di badan ada Damoyar. Kalo gak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi Amstel itu sungai yang kalian liat tadi tuh. Sungai Amstel. Oh kalo disini Kalimalang lah. Eh ini udah rempah. Semasa menit juga. Bisa sih. Ya. Yaudah kalo gitu. Kita akan main game juga nih sama mereka berdua ya. Sebelumnya gue mau sulap dulu. Peralatannya. Hiat. Yoh. Cuman aman juga. Keren kan. Sudah ada Amandariki. Ada Shakira, juga ada Cakra kan? Juga ada Ren. Tapi aku kalo ngeliat kamu mandorik ini kayak sister banget. Juga ada Renaga. Ayo Dewi kita main game apa nih? Kita main satu hati satu suara. Pokoknya kalo ada dua kursi gini, ada satu meja. Berarti nanti akan ada dua pasang ya. Yang akan menyampaikan isi hatinya. Pasangan pertama yang akan menyampaikan isi hatinya lewat lagu adalah. Ini gue akan mengabulkan salah satu keinginan lo. Iya beneran. Kalo di Andara duduk dulu. Wuhhh sama siapa? Lo mau tau siapa? Lo sebelah sini doang. Lo mau tau siapa? Coba ada apa? Lagi untuk lo. Brian Dobar. Wow. Ini bohong banget sih reaksi ya. Emang Tuhan berkehendak sama aku. Siap menasaran. Minggu lalu Jeffrey Nicole. Nah iya. Oh nasibnya bagus banget sekarang. Kayaknya nih. Aldi pilotnya udah mulai jalan nih. Iya nih. Aku udah kenal dia udah lama banget. Oh kamu udah kenal dia? Masih tau lagi. Dari kapan sih? Tapi gak jadi sayang gitu aja sih. Oh kalian pernah? Kalian pernah syuting hatu sinetron? Tapi sinetronnya gak pernah tayang. Kan aku spesialis promo doang. Oh Aldi mas spesialis pilot ya? Iya spesialis pilot. Ini kapan sih aku nyanyi? Iya kamu nyanyi sayang. Brian Dobar kamu. Lagu apa yang paling pas mewakili hati kamu untuk dinyanyikan ke Audi? Ntar lu Audi dulu deh. Audi lagu apa sih yang buat lo? Aku jatuh cinta. Gua mau diomongin dong nyanyi. Langsung nyanyi ya. Ga usah diomongin dulu ya? Oke oke oke. Audi ingin memberikan prasadik lagu-lagu. Jangan salah ya lagu ini kayak penyanyinya. Cari nada dulu. Haming dulu Haming. Udah ya masuk ya? Udah masuk ya. Udah masuk. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Di hati yang tepat. Hati yang saling mencintai dan menyayangi jatuh cinta, jatuh cinta. Nyanyi aslinya gak ikhlas nih. Bro dia nyanyinya emang agak aneh karena emang suaranya suara. Tapi lagunya gak gitu, lagunya gak gimana? Coba yang bagian ini gimana? Hati yang saling mencintai. Boleh gue aja gak ya? Iya, 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 iya. Jajarin aja. Boleh kali ya, aslinya aja kali ya. Coba coba. Penyanyi aslinya aja lah, penyanyi aslinya aja lah. Asik ya. Jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta, ah ah. Hati yang saling mencintai. Hati yang saling mencintai, saling menyayangi. Jatuh cinta, jatuh cinta. Ah 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 I linked that. Hati yang saling mencintai dielahkan. wanita ini. Langsung lagunya ya. Satu, dua, tiga. Oh, aduh, maco ya. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja gini, hanya mengundang perih. Cukup tahu dirimu, cukup sakit ku rasakan kiri. Pergi saja, yuk pergi, yuk, yuk, yuk. Jangan jahat, ini bukan aku yang milih, entah aku di... Oke, berikutnya Renaga dan Shakira. Shakira sebelah sini. Oke, Renaga kamu duluan nyanyiin buat Shakira. Oke. Lagu apa sih yang paling pas? Oke ya. Maukah kau untuk menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Maukah kau untuk menjadi yang pertama yang selalu ada di saat kau membuka mata. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Tersama. Ya. Oke, pasangan berikutnya ini ada Andres dan Amanda. Bukannya grogi karena suaranya. Sama saya juga gak bisa nyanyi. Andres senang karena orangnya kamu, tapi dia bisa dapat orangnya kamu kenapa suaranya begini. Iya, Pak. Oke, terus silakan. Amanda tenang kamu gak bisa nyanyi tapi kamu bisa setia kan. Mista dong. Wow. Aku paling misa. Itu yang Andres gak bisa. Anda seduluh dong. Iya. Aku bisa membuatmu cinta kepadaku. Meski kau tak pernah mencintaiku. Kemana sih suaranya? Biar saja waktu yang akan menjawab semua padamu. Oke. Thank you. Amanda mau nyanyi lagi atau mau pas? Iya. Pas boleh gak? Mau kesempatan ya? Mau kan bukan karena. Saya mau tau rasanya nyanyi. Aduh. Rita. Yang mana nih? Tau gak kenapa hari ini aku seneng banget? Sama. Aku bisa diri sampai nama. Wah. Oke Amanda. Oke. Siap. Jelek banget lagi suara gue. Gak apa-apa. Amanda sejelek lagi suara kamu masih ada Andres. Hei. Aku telah tau kita memang tak mungkin. Tuh bagus suara kamu mandanya. Iya bagus. Tapi mengapa kita selalu bertemu. Aduh. Lalu lagi ada lembangan. Aku tetap tahu. Hati ini harus menghindar. Namun kenyataanku tak bisa Maafkan kamu terlanjur mencetak Sorry sorry bentar Kamu kan suka yang namanya depannya Amanda Amanda Cahesa, Amanda Rifti Ayo pasangan berikutnya Ayu Dewi dan Cakrakan Wah ini bagus nih Kenapa Cakrakan? Karena ini suaranya keren dia ngerasa suaranya keren banget Makanya dikasihnya penyanyi beneran Bu jangan malu nih Udah biar suasana romantisnya dapet Maaf musik ikutin aku, jangan aku ikutinmu Melihat tawamu Mendengar senandu Melihatku Mata Warna warna indahmu Oh Aduh 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 Bila waktulah menandu Teman sejati hanyalah Amat Amat Bila Untuk menutup diri, ada lagu yang lebih berbau cinta, ya ini maksudnya, ya bukan berarti cinta sejati itu pasangan yang mengantar, yang menggantikan, Ajak coba, oke nanti lagi, nanti kita lanjut lagi, tetap berangkat tadi, Dasyata 2022! Terima kasih telah menonton!